Hai sahabat agro jumpa lagi di channel foodhunter hari ini saya berada di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso kita akan menyaksikan langsung proses pemanenan kentang yang ada di Desa Jampit Kecamatan Ijen Oke sahabat agro sepanjang jalan kita akan disuguhi oleh pemandangan yang cukup indah dari pegunungan yang ada di sini serta lingkungan desa yang masih segar dan asri Selain itu di Desa Jampit juga terdapat destinasi wisata berupa Guesthouse peninggalan Belanda di tempat ini kita bisa bersantai dan juga berfotoria bersama keluarga hangatnya kopi khas pegunungan Ijen serta kentang goreng yang masih fresh menjadi pelengkap ketika kita berkunjung ke sini Selain itu kita juga bisa menikmati makan siang di tempat ini dengan menu sayuran sayuran segar yang ditanam sendiri oleh warga Namun tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk melihat seperti apa pertanian kentang yang ada di daerah ini Mayoritas penduduk Jampit adalah petani kentang dan kubis-kubisan Dengan kualitas tanah yang masih sangat baik penduduk di sini jarang sekali mengalami gagal panen sehingga mayoritas penduduk Jampit mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta setiap kali panen Rata-rata kentang yang dibudidayakan di Desa Jampit merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan Dengan mekanisme sistem kontrak maka harga kentang yang dihasilkan oleh petani tidak mengalami fluktuasi harga karena harganya sudah ditentukan sesuai dengan nilai kontrak Tugas para petani hanyalah menciptakan kentang berkualitas Jika kalian penasaran, kalian bisa berkunjung ke tempat ini dijamin tidak akan rugi Selain itu, kita bisa mengedukasi anak-anak kita tentang dunia pertanian seperti yang saya lakukan kepada anak saya ini Baik sahabat agro, itu saja perjumpaan kita kali ini Jangan lupa dukung channel ini dan salam agro